Heho Pop Gengs! Penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J menambah deretan jenderal polisi aktif yang terjerat kasus tindak pidana. Padahal, ia adalah salah satu jenderal yang punya segudang prestasi. Kenyataan ini membuat publik yakin, jika satu-satunya jenderal jujur, penuh integritas dan bisa menjadi teladan, hanyalah jenderal Hugen. Selain Verdi Sambo, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, tiga jenderal juga terseret namanya. Nama yang pertama adalah Brigjen Hendra Kurniawan. Sejak awal mencuatnya kasus kematian Brigadir J, ia terbukti melakukan intimidasi terhadap keluarga Brigadir J. Mulai dari melarang membuka peti jenasa, hingga melarang mengambil gambar jenasa Brigadir J. Tak sampai dua pekan sejak kasus tersebut, Hendra Kurniawan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Karo Paminal. Nama kedua adalah Brigjen Beni Ali. Ia disebut sebagai orang yang memaksa adik Brigadir J agar menandatangani surat persetujuan permohonan otopsi. Padahal, bukan tugas dan fungsinya sebagai Karo Provos. Ia juga dinyatakan bersalah karena memerintahkan anak buahnya mengambil dekoder dengan tidak melalui prosedur penyitaan yang benar. Hasilnya, Beni Ali pun dicopot dari jabatannya. Nama ketiga adalah Brigadir Jenderal Agus Budiharta. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Baris Krim ini juga terlibat dengan terbukti mereka yasa peristiwa pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Ia lalu ditahan di Mako Brimo. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, nama Susno Duwaji muncul kembali. Dirinya seringkali membuat statement kalau ada banyak kejanggalan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tapi sebelum muncul kembali, ia adalah sosok jeneral bintang tiga yang paling kontroversial di kepolisian. Ia pernah berseteru dengan KPK hingga muncul istilah cicak versus buaya. Saat itu Susno Duwaji diduga menerima uang 10 miliar terkait penanganan kasus Bang Senturi. Namun dibantahnya. Ia juga pernah membeberkan soal dugaan makelar kasus antara Polri dan Dirjen Pajak Gayus Tampunan. Tapi saat masih menjabat, ia terjerat kasus korupsi pengamanan Pilgub tahun 2008 dan perkara PT Salmah Arawana Lestari. Susno Duwaji terbukti menerima suap sebesar 500 juta rupiah. Ia pun dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dan denda 200 juta karena terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Susno Duwaji juga dituntut membayar uang pengganti 4 miliar atau 1 tahun hukuman penjara. Nah meski ditetapkan tersangka, ia tetap berdali bahwa kasusnya direkayasa karena telah membongkar praktik mafia hukum di lingkungan kepolisian. Padahal saat itu Susno Duwaji adalah salah satu calon kuat untuk menggantikan Timur Pradopo sebagai Kapolri. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Budi Gunawan. Ia ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi saat Budi menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003 hingga 2006. Ia juga disorot dengan dugaan kepemilikan rekening gendut alias tak wajar, mengacu pada laporan Tempo. Publik pun dikagetkan atas penetapan tersebut. Ini karena Komjen Budi Gunawan adalah calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi Dodo menggantikan Jenderal Sutarman. Keinginan Jokowi juga mendapat sambutan baik DPR saat itu dengan tetap meloloskan Budi Gunawan dalam uji kompetensi sebagai Kapolri, meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski lolos dalam sidang uji kompetensi, Presiden Jokowi batal melantik Budi Gunawan dan menggantikannya dengan Komjen Badrodin Haiti. Setelah dilakukan gelar perkara oleh Polri, dinyatakan bahwa Budi Gunawan tak terbukti menerima gratifikasi dan kasusnya tak layak dinaikkan ke tingkat penyidikan. Budi Gunawan pun terbebas dari jeratan hukum dan dinyatakan bersih. Masih ingat juga dengan Joko Susilo, terpidana terkait korupsi kasus korupsi proyek pengadaan alat simulator atau SIM di korp selalu lintas Mabes Polri di tahun 2012. Polisi berpangkat Inspektur Jenderal ini terbukti memark up proyek pengadaan simulator SIM. Hakim pun menyatakan mantan kepala korps selalu lintas Polri ini terbukti memangkas uang negara 121 miliar. Ia pun dijatuhi vonis 10 tahun penjara. Namun banyak pihak yang kecewa lantaran vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa yang menuntut Jenderal Bintang 2 ini 18 tahun penjara. Joko Susilo mencoba mengajukan banding. Bukannya vonisnya berkurang, Majelis Hakim justru memutuskan vonis jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Pengadilan Tinggi Jakarta menambah hukumannya menjadi 18 tahun penjara. Selain itu, ia pun diwajibkan membayar pidana denda 1 miliar rupiah. Belum sampai di situ, putusan Hakim juga mengharuskan Joko Susilo membayar uang pengganti sebesar 32 miliar sehingga aset kekayaannya harus disita oleh KPK. Nah, saya pinjam, maka saya bukan dikasih, tapi uang saya yang saya titipkan itu dipotong dari situ. Bukan hanya Joko Susilo, satu Jenderal berpangkat Brigjen yang pada saat itu menjabat sebagai wakil Kepala Korlantas juga terlibat. Ia adalah Brigjen Didik Purnomo. Ia disebut menerima uang sebesar 50 juta dari Sukojo Sastronegoro, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia. Dalam kasus ini, Didik difonis 5 tahun penjara, serta denda 250 juta, subsider 6 bulan kurungan. Dalam kasus Joko Chandra, tiga nama Jenderal juga terseret. Yang pertama adalah Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo. Ia dicopot setelah terbukti turut membantu koruptor Joko Chandra bolak-balik Indonesia dengan menghapus red notice miliknya. Ia juga terbukti menerima uang 100 ribu USD atau 1,4 miliar rupiah dalam kasus tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lalu menjatuhkan fonis penjara padanya selama tiga tahun enam bulan penjara. Namun, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Prasetyo. Dalam putusannya, Hakim mengurangi hukuman mantan Kepala Biro Koordinasi dan pengawasan ini menjadi dua setengah tahun penjara. Yang juga terseret adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional. Napoleon terbukti menerima uang sebesar 200 ribu dolar Singapura dan 370 ribu USD dari Joko Chandra. Majelis Hakim Pengadilan pun lalu memfonis Napoleon empat tahun penjara dan denda 100 juta, subsider enam bulan kurungan. Yang ketiga adalah Brigjen Nugroho Selamet Wibowo. Ia dicopot dari jabatannya karena ikut terlibat dalam penghapusan nama Joko Chandra dari Red Notice. Nah, pada tahun 2006 ada kasus yang saat itu menyita perhatian publik. Maria Pauline Lumowa dan belasan orang lainnya terbukti terlibat dengan pembobolan Bank BNI. Ironisnya, dalam kasus ini dua jeneral juga ikut terseret. Yang pertama, seorang kabar eskrim Komjen Paul Suyitno Landung difonis satu tahun enam bulan penjara terkait kasus suap BNI. Hakim menilai Suyitno Landung bersalah karena telah menyalahgunakan WWN dan menerima satu unit mobil Nissan X-Trail dari ISAK, salah satu terpidana kasus pembobolan Bank BNI yang merugikan negara 1,2 triliun rupiah. Sementara Brigjen Samuel Ismoko yang juga menerima suap difonis satu tahun lapan bulan dan denda 50 juta subsider satu bulan kurungan. Saat itu, ia menjabat sebagai direktur dua di kabar eskrim Polri. Ia terbukti menerima suap berupa travel check 200 juta. Selain menerima suap, ia juga terbukti menyalahgunakan WWN sebagai penyidik dan juga memberikan perlakuan istimewa kepada Adrian Waworuntu.